Selanjutnya ini saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Garut. Pengrajin peci di sana menuai berkah. Di bulan suci ini mereka mampu menghasilkan ribuan peci jenis rajutan yang dijual ke seluruh pelosok Nusantara. Ramadan mendatangkan sekudang rezeki bagi banyak orang. Salah satunya bagi pengrajin peci rajutan di kampung Somong, Desa Cintakarya, Kecamatan Samarang, Garut. Industri rumahan ini kini tengah kebanjiran pesanan yang datang dari Jakarta dan sejumlah kota besar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera hingga Lombok. Berbahan dasar benang halus pilihan berkualitas tinggi dan lembaran kain busa, peci rajutan dibuat setengah manual dengan menggunakan mesin rajut tangan. Memang tidak mudah, karena untuk membuat peci rajutan ini diperlukan tangan yang terampil dan ahli agar tidak salah saat merajut pola. Motifnya pun beragam, mulai dari motif arifin yang tidak menggunakan banyak warna hingga motif amparo yang memadukan sejumlah warna benang. Biasanya pengerjaan motif amparo lebih lama karena proses pembuatan pola yang lebih sulit. Usai di pola, benang kemudian dimasukkan dalam mesin rajutan. Proses merajut pun dimulai. Setiap satu mesin mampu menghasilkan 10 hingga 12 kodi peci tergantung tingkat keterampilan pengrajin. Pertama dari bahan baku kan benang kan ya, benangnya polister. Terus proses rajutan, pepinung kan, kembut belakang. Itu ada lagi proses, berapa lagi proses lagi, dari rajut, terus ke jahit, terus ke steam, terus ke packing, gitu kan. Packing beres-pesa dibungkus gitu ya, per kodi. Usai dirajut, bahan peci setengah jadi ini kemudian dijahit membentuk peci berbagai ukuran. Peci selanjutnya dikemas rapih sebelum dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Usaha membuat peci atau kopiah ini sudah berlangsung puluhan tahun dan selalu diwariskan secara turun-temurun. Harga setiap kodi peci buatan warga ini pun bervariatif, tergantung bahan, motif, dan ukurannya. Mulai dari 50 ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah per kodi. Di bulan Ramadan, pengrajin mampu merauk untung hingga belasan juta rupiah. Ervan Lugina melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!